Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat selalu ya jumpa lagi di channel Sengpenteng Madiang untuk hari ini menunya saya membuat telur dadar seperti yang di nasi padang itu ya jadi saya punya 3 butur telur ya ini untuk di ceplok dulu 3 butur telur bisa juga teman-teman kalau ada pakai telur bebek kalau tidak ada pakai telur ayam saja ini disisihkan dulu selanjutnya saya mempunyai 2 batang daun bawang pre ya ini saya potong-potong halus usahakan memotongnya halus ya jadi kalau nanti sudah matang telurnya kalau dipotong bisa lebih rapi jadinya ya kemudian 4 siung bawang merah saya potong-potong juga kemudian ini ada 3 lembar daun jeruk ya cuma ini kering tapi gak apa-apa jadi biar rasanya nanti lebih gurih apa lebih harum ya kemudian setelah dipotong-potong masukkan ke dalam telur yang sudah di ceplok tadi dalam wadah seperti ini kemudian ini untuk bubuk halus ada bawang putih, bawang merah, cabai merah kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit nah jadinya seperti ini setelah saya dihaluskan kemudian campurkan juga ke dalam telur yang dalam wadah tadi ya kemudian bahan tambahannya ini ada parutan kelapa usahakan teman-teman pakai kelapa yang muda ya ini kira-kira jumlah banyaknya seperempat kelapa tapi yang kecil ya seperempat saja kemudian tambahkan tepung terigu saya pakai tiga sendok tepung terigu kemudian untuk bumbunya untuk bumbu penyedamnya ada garam ke dalam kaldu bubuk dan juga kunyit masing-masing setengah sendok teh ya kemudian masukkan juga ke dalam telur kemudian aduk sampai benar-benar rata jadi seperti ini jadinya kalau teman-teman dirasa kurang terlalu kental ya ini adunannya terlalu kental bisa ditambahkan sedikit air ya jadi biar agak anjar biar lebih mudah biar lebih mudah mencampurnya jadi bahannya bisa tercampur benar-benar tercampur ya bisa ditambahkan sedikit air secukupnya setelah itu siapkan teflon untuk menggoreng pakai sedikit minyak saja dengan api kecil ya api sedang kenderung kecil jadi jangan terlalu besar biar gak gampang gosong dan matangnya lebih merata toangkan semua adonan tadi jadi apinya jangan terlalu besar ya jadi biar matangnya merata karena ini sangat tebal sekali kemudian untuk beberapa saat bisa dibalik seperti ini jadinya setelah dibalik setelah beberapa saat ini dirasa sudah matang jadi kalau dilihat bahwa bolak-balik sudah matang teman-temannya bisa diangkat ya nah seperti ini sudah matang teman-teman bisa diangkat dan bisa disajikan kita lihat hasilnya untuk potongannya teman-teman ini sudah cukup padat dan cukup tebal meskipun gak pakai telur bebek sekian dulu teman-teman semuanya ya terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh